pemilu sudah berlangsung dengan baik dan rakyat sudah menentukan pilihannya di kotak-kotak suara dan ini adalah kedua-dua rakyat dan kemudian ketika kita mendengar adanya hasil dari penghitungan cepat dan quick-down itu juga merupakan sebuah usaha untuk menolong rakyat mengerti secara cepat ataupun mengetahui hasilnya tetapi juga itu menolong rakyat untuk mengetahui bahwa pemilu itu dijaga dengan baik salah satu yang menjaganya adalah dengan quick-down itu jadi quick-down itu adalah sebuah hitung cepat yang dilakukan oleh para riset tentunya dengan memperlihatkan atau dengan memperhitungkan sampel jadi yang kita hitung memang populasi tapi kan populasi itu tidak terjangkau misalnya saja berapa banyak suara yang ada, berapa banyak kotak suara yang ada di daerah itu dan itu tidak terjangkau dan itu nanti akan dihitung oleh KPU, itu bagiannya KPU karena untuk menghitung secara keseluruhan nah kalau hal yang saya mau dilakukan seperti KPU, nah itu lama nah persoalannya sekarang kemudian adalah bagaimana supaya kita bisa menjaga bahwa penghitungan suara itu aman nah supaya menjaga penghitungan suara itu aman salah satunya adalah dengan hitung cepat jadi hitung cepat ini menggunakan data yang betul-betul ya valid, artinya memang itu bukan hasil surpe dalam arti kata para riset bertanya kepada orang yang menetapkan suaranya tapi itu dikotok-kotok suara jadi hasil pemutar suara itu itu sudah diperdengarkan dan dicatat jadi itu betul-betul faktual begitu jadi dia bukan sebuah rekayasa nah memang persoalannya bagi yang belum memahami adalah bagaimana bisa bahwa sampel itu menjadi cara untuk cara menghitung suara seluruhnya memang dalam sebuah penelitian itu biasa bagaimana kita tidak bisa menjaga populasi kalau populasi itu terlalu luas maka kita menjaga sampel nah kemudian kalau kita menjaga sampel kita harus memperhitungkan sampel itu mewakili populasi itulah kemudian kita lihat apakah sampel itu juga apa apa namanya populasi itu berserata atau tidak nah berarti juga sampelnya mengikuti populasi yang berserata tersebut nah ini adalah ada ilmunya ada keahlian untuk bisa menentukan serata tersebut nah kalau itulah jangan kita berpikir kalau ketika quick count itu hanya pada beberapa kotak suara atau yang bisa dihitung atau ratusan kotak suara dan kemudian kita anggap oh ini kan tidak semua tidak seluruh kotak suara yang dihitung bagaimana kita bisa menentukan jadi kan saya katakan bahwa di dalam kalangan penelitian itu biasa bahwa populasi itu terlalu luas kita tidak bisa menjaga populasi dan itu waktunya ada kalau kita misalnya melihat populasi itu kalau sensus penduduk nah itu lama sekali memang karena sensus penduduk itu dilakukan setiap individu untuk mengetahui jumlah populasi tetapi ketika kita melakukan penelitian dengan waktu yang terbatas tersebut misalnya quick count itu nah itu memang kita mengambil sampel tapi kalau kita tidak mengambil sampel untuk apa kita lakukan kan KPU sudah melakukan itu nah KPU itu nanti sendiri yang akan melakukannya berarti kita tinggal mengawasi nah untuk apa quick count itu? quick count itu adalah membuat sebuah prediksi dari data-data yang ada dan sampel yang ada itu bahwa hasilnya bagaimana dan itu juga bukan sempurna ada errornya tapi itu sudah dilakukan berulang-ulang sebuah penelitian bagaimana jumlah jumlah populasi tertentu sampelnya berapa itu sudah dilakukan errornya berapa itu sudah dilakukan dan dilakukan berulang-ulang dan itu tidak ada masalah dalam persulat-sulat di penelitian walaupun kita tidak mengacakan bahwa itu ya sempurna sempurna karena itu ada saya kenal tadi ada errornya nah inilah yang perlu kita harus pahami supaya jangan sampai pemilu yang sudah berlangsung dengan baik kemudian kita mencemarinya dengan pandangan-pandangan yang salah yang kita tidak pahami jadi marilah kita juga melihat secara objektif bahwa pemilu itu sudah berlangsung dengan baik jadi menurut saya ya kita semua sebagai warga bangsa di Indonesia ini semuanya kita mesti dengan hati terbuka menerima yang ada itu atau kita sudah diberikan kesempatan untuk memilih ya mungkin dengan banyak alasan bahkan sudah kita mengatakan sudah banyak orang yang berusaha untuk mempengaruhi dengan banyak cara mereka mempengaruhi opini publik menyebarkan film-film yang yang misalnya juga akan bisa mendeskirikan calon-calon tertentu dan itu sudah diizinkan dan di alam demokrasi itu diizinkan jadi sebenarnya apa yang menjadi persoalan persoalan mengenai mengapa kita tidak bisa menunggunya ya menurut saya ya kita menunggu meskipun kita mungkin ada mengatakan oh ada persoalan-persoalan lain ya kita tunggu persoalannya apa kumpungkan saja persoalannya kemudian nanti kita hati-hati baiknya melihat koherensi data-data itu betul gak itu merupakan data jenuh atau data sesungguhnya dan bagaimana interpretasinya gitu karena data itu kan harus diinterpretasikan interpretasikan kan tergantung pre-understanding kita jadi kalau data yang sama mendapatkan interpretasi yang berbeda itu biasa tergantung pre-understandingnya tergantung kecenderungannya tergantung juga pengaruh-pengaruh yang ada di dalam diri kita tapi mestinya kalau kita memang mau melihat jumlah data atau fakta itu kita tidak bisa tidak bisa apa bicara tentang interpretasi berarti kita hitung saja jumlah data jumlah jumlah suara yang ada nah itu yang menjadi menjadi validasinya begitu jadi tidak perlu kita ribut-ribut itu salah itu tidak tidak benar itu ada penipuan segala macam jadi kemungkinan saja semuanya dan kemudian kita kerjakan sama-sama supaya hak rakyat untuk memilih ya kedauatan rakyat itu yang ditetapkan ketika berada di kotak suara untuk memilih wakil-wakilnya itu bisa dijaga dengan baik namun lebih daripada itu kita berharap bahwa kita setuju buat siapapun yang terpilih itu untuk kebenaran rakyat Indonesia karena bagaimanapun juga calon-calon itu sudah dipilih oleh partai-partai politik kita mau setuju atau tidak setuju itu bukan masalah tapi legalitasnya sudah ada di sana ada yang mengatakan tidak bermoral pemilu ini segala macam itu kan persipsi pribadi pandangan-pandangan pribadi dan itu mesti harus dikaji ulang juga ya boleh saja kita punya pandangan-pandangan itu dan lebih lucu lagi ketika saya mendengar mengatakan bahwa rakyat kita gagal untuk memahami pikiran yang bermoral dan kemungkinan dikatakan karena tidak memiliki pikiran-pikiran etis yang bermoral itu maka hidupnya tidak bermoral saya juga bingung bagaimana caranya seperti itu padahal banyak orang punya pemahaman hidupnya tidak benar banyak orang punya pemahaman tapi tidak laksanakan kalau para cendikiawan di negeri ini benar-benar melakukan yang benar kesejahteraan rakyat pasti ada pasti meningkat tapi ketika orang-orang terdidik cendikiawan itu hanya untuk dirinya sendiri membentengi dirinya pada benteng-benteng tempat mereka mereka saja yang sejahtera rakyat tidak sejahtera nah ini pertanyaannya kita harus hati-hati jangan-jangan rakyat lebih bermoral lebih beretika dibanding para cendikiawan itu karena para cendikiawan itu mungkin punya konsep-konsep pemikiran etis tetapi tidak bisa melakukannya tetapi rakyat mungkin belum tahu tetapi dengan dengan nuraninya dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibangun di tengah-tengah masyarakat kebersamaan mereka bermoral melakukan hal-hal yang etis tidak membuat sebuah kejahatan kepada orang lain tapi bukankah para cendik pandai itu yang akan mudah membuat kejahatan kepada orang lain dan sekali lagi biarlah pemilu yang kita sudah selasalahkan dengan baik ini kita nantikan dengan baik juga supaya akhirnya kita mendapatkan penetapan dan kemudian Indonesia bisa berjalan dengan baik sekali lagi biarlah negeri kita yang kaya ini terus maju dan menghadirkan para kajar-kajar bangsa yang akan terus mengambil tongkat estapet dengan meningkatkan kemampuan kompetensinya dan tentunya juga dengan kehidupan yang betul-betul kehidupan yang benar yang adil yang bisa memberi kebaikan kepada serama untuk memanjukan Indonesia yang besar ini selamat menikmati